Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Besar anugerah Tuhan dalam hidup setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan juga saya. Anugerah Tuhan melimpah sangat besar. Khususnya pada pagi hari ini, kita sungguh bersyukur. Evangelis Yonatan Setiawan yang nanti sebentar akan dilantik sebagai asisten pendeta GKMI Pengharapan. Sungguh anugerah Tuhan yang sungguh sangat besar kepada hambanya. Tentunya kita semua, hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat GKMI Pengharapan akan terus bersyukur, mendukung, dan mendoakan hambanya. Mari kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan ungkapkan rasa syukur kita. Kita akan pujikan besar anugerahmu. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Karena kecakapanku Kau dipanggil, kau dipakainya Bila engkau dapat, itu karenanya Bila engkau punya, semua daripadanya Semua, hanya adukannya Di pilih, kadang-kadang kita Semua, hanya adukannya Bagi kita Bila engkau dipakainya Bila engkau dipakainya Bila engkau dipakainya Bila engkau dipakainya Ibadah dan pelantikan asisen pendeta Atas diri Yunan Tan Setiawan pada pagi hari ini Kita mulai dengan pengakuan Bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Yang menciptakan langit, bumi, dan sekenap isinya Yang di dalam kasih dan kesetiannya Tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya Terunlah atas saudara sekalian Anugrah dan sejahtera Dari Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Mulia bagi Bapak Bagi anak Serta Roh Kudus Dari permulaannya Sekarang dan akan jadi Selama-lamanya Amin Galatia pasal 1 ayat 10 Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia Maka aku bukanlah hamba Kristus Amin 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 Silahkan duduk kembali Bapak-Ibu sekalian Waktu selanjutnya Kembali saya serahkan pada Ibu Rita Yang beribadah kita di pagi hari ini Dipersilahkan Ibu Rita Bapak-Ibu Saudara Kita akan mendengarkan warta cemaat Yang pagi hari ini akan dibacakan oleh Bapak Handi Selamat hari minggu Warta jemaat minggu ini Selamat ulang tahun kepada Ananda Filia Adil Tanggal 19 Juli Dan Saudara Lavin Lawrence Tanggal 23 Juli Minggu ini ada pemberkatan nikah Apabila dimumumkan dua minggu berturut-turut Tidak ada keberatan yang sah dari cemaat Maka akan diadakan pemberkatan pernikahan Atas diri Saudara Saudara Lavin Lawrence Dan Saudari Yesi Kristina Yaitu pada tanggal 23 Juli hari Sabtu Di The Buckwit Pantai Muntiara Mohon dukungan doa jemaat Untuk pemberkatan pernikahan tersebut Hari ini tanggal 17 Nanti malam jam 7 malam Itu akan ada rapat Ompak ya Rata-rapat kompak Untuk acara PGMW 1 Bulan depan Jadi mohon kehadiran Bapak-bapak Kaum bapak Untuk hadir Nanti malam ya Yang nanti dipandu oleh Ketua kita Pak Theo Yang mohon kehadirannya Ada pendewasaan GKMI pengharapan Cabang Kali Malang Itu hari Kamis tanggal 22 Oktober Beritahukan sekenap jemaat Untuk dana yang dibutuhkan Tersenggara untuk acara pendewasaan ini adalah 30 juta Mohon dukungan dana dan doa Dibuka kesempatan bagi jemaat Untuk mendukung dana Melalui rekening GKMI pengharapan Dengan memberikan keterangan untuk pendewasaan Nah nanti tinggal di WA ke Diakan Melisa Untuk nomor WA tadi ada di sana Selanjutnya Warta akan disampaikan melalui video Warta Selanjutnya Warta akan disampaikan melalui video Warta Selanjutnya Warta akan disampaikan melalui video Warta Demikianlah warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Handi. Bapak-Ibu Saudara kita akan siapkan hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita yang hari ini akan dilayani oleh Ibu Inggriani. Setelah doa syafaat, PS Suara Pengharapan akan mempersembahkan pujian persembahan hati. Kita akan siapkan hati untuk menaikkan doa, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku Ku serahkan padamu Segala cita-citaku Masa depanku Menjadi milikmu Jadikan kami terangmu Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan inilah hidupku Tuhan inilah hidupku Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku Bagailah Tuhan bagi kemuliaanmu Tuhan api seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Jadikan kami terangmu Jadikan kami terangmu Jadikan kami terangmu Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan inilah hidupku Bagi-Mu Tuhan Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku Bagailah Tuhan bagi kemuliaanmu Bagailah Tuhan Bagailah Tuhan bagi kemuliaanmu Tuhan seluruh hidupku Bagailah Tuhan bagi kemuliaanmu Tuhan api seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Bagailah Tuhan Bagailah Tuhan Selamat pagi saudara-saudara jemaat sekalian Mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama Pagi hari ini kami sungguh bersyukur Bahwa hari ini kami boleh beribadah secara tata pungka Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Sepanjang pagi hari ini Mari kita berdoa Sesudahnya kami akan tutup dengan Bersama doa Bapak kami Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur Pagi hari ini kami boleh menaikkan doa kami Kami mohon Tuhan melayakkan kami Untuk menaikkan doa kami Pimpinlah dengan roh kudusmu Apa yang kami mohon Tidaknya Tuhan bertenang mendengar Akan doa-doa jemaatmu di tempat ini Kami sungguh bersyukur Kalau sudah menyelamatkan kami Tuhan Perlui kematianmu di kayu salib Menebus desa dan kesalahan kami Siarlah doa kami ini juga boleh Menjadi doa yang Menjadi berkat bagi kami semua Terima kasih Tuhan Kami sungguh bersyukur Pagi hari ini kami Puli penghadiri ibadah Pelantikan hambamu sebagai Efakilis Yunatan Setiawan Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kami Kami juga berdoa untuk Persembahan-persembahan yang masuk Kiranya Tuhan memberkati Semuanya boleh dipakai Untuk pekerjaan di BKMI pengharapan Tuhan Yesus kami berdoa untuk Enak-enakmu yang lemah tubuh Untuk Ibu Surasi Untuk Ibu Koya Untuk Bapak Indarto Bapak Hadi Sudarto Bapak Sukisno Dan Ibu Menurung Kiranya Tuhan yang memulihkan juga Untuk Ibu ini Dari sebab sakit biospasi Tuhan Yesus kami juga berdoa Untuk jemaatmu yang Bertugas di luar kota Maupun di luar negri Kiranya Tuhan juga memelihara mereka Menjaga kekuatan iman mereka Dan kesehatan mereka Kiranya iman mereka boleh kuat Dan kami boleh senantiasa bersekutu Walaupun kami tinggal berjauhan Kami berdoa Tuhan untuk Kondisi ekonomi jemaatmu Kami tahu Tuhan Banyak kesulitan Tidak hanya Indonesia Bahkan hampir seluruh dunia Mengalami kesulitan ini Kami sungguh berjepur Karena sampai saat ini Tuhan mencetupkan kebutuhan kami Kiranya kami hanya bergantung Pada pertolonganmu saja Baik mereka yang sebagai pengusaha Sebagai pegawai Mampu yang mencari pekerjaan Dari sehari ke sehari Kami yakin Engkau yang berkuasa Mencukupkan kebutuhan kami seharian Dan kami boleh mencukuri Untuk semua berkatmu Kami berdoa Tuhan Untuk kerohanian jemaatmu Biarlah melalui kesulitan ini Mereka boleh senantiasa kuat Dan tetap bergantung Hanya kepada pertolonganmu Kami juga ingin menyerahkan Persiapan pernikahan Saudara Ranvin dan Yesi Kiranya Tuhan yang akan Menjaga kesehatan mereka Dan keluarga dari Pak Indra Boleh mempersiapkan pernikahan Anak-anaknya ini Dengan pertolonganmu saja Semua boleh berjalan dengan lancar Kami juga ingat untuk Rentana keluarga dari Ibu Ruta Barat Yang akan Berangkat ke Medan Setelah 24 Juli Kita Tuhan juga mempersiapkan Keluarga Ibu Ruta Barat Baik pergi dan pulangnya Dan Tuhan memberkati Setiap acara yang Diadakan oleh keluarga besar Ibu Ruta Barat Kami berdoa Tuhan untuk Jemaatmu di tempat ini Kami bersama-sama mendukung Untuk izin tempat ibadah ini Kiranya Tuhan akan memudahkan Memberkati setiap yang berwenang Sehingga mereka boleh Menujuinya Dan kami boleh Bersyukur kehadiranmu Karena Tuhan yang akan memberkati Begitu juga dengan Sertifikat ruku ini Tuhan Semuanya juga Tuhan yang memudahkan Untuk dimasukkan Kejalan pemilikan GKMI Kami berdoa juga Tuhan Untuk rencana penerbasaan Sabar kami dari GKMI Kalimbalan Kiranya Tuhan yang akan mempersiapkan Baik Benita David Sarju Semua pengurus dan Jemaatmu Boleh bersama-sama Juga panitia yang sudah terbentuk Untuk mempersiapkan Rentananya Kami juga berdoa Tuhan Kiranya Jemaatmu juga boleh Bersama-sama terbeban Untuk mendukung dana yang diperlukan Terima kasih Tuhan Kami juga bersyukur untuk Pembangunan kantor Sinode Semuanya boleh kami Nikmati Dan boleh melihat Berjalan dengan baik Selama terjadi Antara MBC Semua ini karena Tuhan yang memberkati Dan Tuhan yang memampukan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk seluruh GKMI Yang sudah mendukung Dana dan tenaga Berbentuknya Panitia Semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus kami berdoa Untuk bangsa kami Kami bersyukur bahwa Pemimpin kami boleh Mendapat kehormatan Untuk membawa damai Di seluruh dunia ini Melalui PBB Kami sungguh bersyukur Indonesia boleh terpilih Walaupun kami tahu Tuhan Sangat berat tugas itu Karena semua negara Hampir seluruh dunia Mengalami pertikaian Kami berdoa untuk Perdamaian Ukraina dan Rusia Supaya Tuhan juga Yang menolong Presiden kami Untuk mengambil bagian Di dalam tugasnya Kami berdoa untuk Keamanan di negara ini Tuhan Tuhan juga yang akan melindungi Sehingga NKRI tetap Terjamin di negara ini Kami boleh hidup berukun Satu dengan yang lain Dan Tuhan membekati Setiap Penduduk Indonesia ini Boleh mendukung Pemerintah yang Sah di negara ini Dengan sungguh-sungguh Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk rencana Pembinaan Ibu Kota Yang sudah direncanakan Dan Mulai dikerjakan Kiranya semuanya ini Berkenan Kehadiranmu Dan boleh berjalan Dengan pimpinanmu Kami bersyukur Untuk semua doa Yang sudah Kami naikkan Kiranya roh kudus Menempurnakan Doa-doa kami Marilah kami tutup Doa ini Dengan Bersama-sama Menaikkan doa Bapak kami Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Katalah kerajaanmu Jadilah gendapu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Pekanan kami Yang setukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Menampuni orang Yang bersalah Kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pertobaan Tetapi Pastilah kami Dari pada yang jahat Karena Kala yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selamat Dalam rangka Mendukung Pelayanan Evangelis Yunan Yonatan Setiawan Kami Paduan GKMI Pengharapan Akan Menaikkan usian Untuk mendukung Pelayanan Yunan Tepak Yunan Setiawan Selaku Yopangles Di dalam Dalam Pembangun Pelayanan 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 Terima kasih Muni Tepak Yunan Alhamdulillah 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 untuk lagu yang sangat indah yang sudah dinaikkan, khusus untuk evangelis Yonatan Setiawan. Kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan yang akan dilayani oleh pendeta EDSS. Mari kita akan siapkan hati dengan pujian, lebih dari emas. Akhirnya aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnihkan aku Tuhan, dengan api surgawi, bentuk penjana ini, sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, kau buatku berharga di matamu. Yesus, agung dan mulia, panggillah surgawi, menjadi terangkasih-Mu, Tuhan. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini, ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnihkan aku Tuhan, dengan api surgawi, bentuk penjana ini, sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, kau buatku berharga di matamu. Yesus, agung dan mulia, panggillah surgawi, menjadi terangkasih-Mu. Tuhan, lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, kau buatku berharga di matamu. Yesus, agung dan mulia, panggillah surgawi. Menjadi terangkasih-Mu Tuhan, menjadi terangkasih-Mu Tuhan. Doa firman dan pembacaan ayat firman Tuhan dilayani oleh Saudari Brinda. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah pengetahuan dan bimbinglah Bapak Pendeta EDSS, agar dapat menyampaikan firman yang bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Buatlah kami para jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Pembacaan ayat Alkitab akan dibacakan dari kisah para Rasul 20 ayat 19a. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Saudari Brinda yang sudah berdoa dan bacakan firman bagi kita semua. Firman yang singkat, yang padat, nanti kita akan bersama-sama mengupasnya. Ya, tadi apa yang diungkapkan oleh Oma Dhani adalah satu kerinduan besar bagi kita semua. Kita bersuka cita dan itu bentuk dukungan dari jemaat dengan menyanyikan pujian melalui PS Suara Pengharapan. Jadi kita sudah mengumumkan dua kali berturut-turut di ala keberatan. Dan hari ini akan ada pelantikan Yonatan Setiawan menjadi evangelis atau tepatnya menjadi asisten pendeta. Nah, Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya selalu melihat ada suka cita dan antusias di dalam PS Pengharapan. Tadi Oma mengatakan seperti ini dan saya perhatikan hampir selalu. Bu Linda itu ngapal teksnya. Tadi juga tidak melihat teksnya, wapal sekali. Makanya bisa ekspresi. Luar biasa ya Bu Linda. Luar biasa. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar satu tema. Kita sama-sama belajar satu tema berat-firman Tuhan yang seperti yang dibacakan oleh saudari Berinda tadi. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, kasih Tuhan ada seorang yang bernama George Lorenzo. Dia adalah seorang pembalap MotoGP. Dia asal Spanyol. Karena saya, laki-laki saya suka MotoGP. Jadi kalau nonton MotoGP itu saya suka. Karena ada balapan seperti itu. Dan banyak senggol-senggolnya. Kalau mobil senggol masih biasa kalau motor senggol jatuh itu resiko yang tinggi. Jadi saya suka seperti itu. Nonton ya. Bukan saya pembalap MotoGP. Saya pendeta. Nah, George Lorenzo itu lima kali jura dunia. Dua kali dia di kelas 250 cc. Dan tiga kali di kelas MotoGP. Jadi MotoGP itu gabungan antara dulu ada kelas 800 cc, 1000 cc. Dan sekarang bebas mau pakai 800 cc atau 1000 cc bebas. Maka sekarang kelasnya disebut dengan kelas MotoGP. Jadi kalau 800 cc mesinnya lebih ringan, boleh. Kalau 100 cc lebih berat. Mau pakai 800 atau 1000 cc boleh. Nah, George Lorenzo adalah juara dunia tiga kali MotoGP. Itu tahun 2010. Kemudian tahun yang lain lagi, 2012 dan 2015. Yang menarik adalah dalam balap MotoGP, itu setiap pembalap yang juara dunia, dia berat mendapatkan nomor satu. Nomor George Lorenzo itu 99. Tahun 2010 ketika dia juara, jadi tahun berikutnya, 2011, dia boleh memakai nomor satu. Dan menarik adalah George Lorenzo itu memodifikasi nomor satu itu dengan inisial namanya. Itu lihat sebelah kiri ada J dan L. George Lorenzo, kalau kita lihat kan satu. Keren gitu ya. Itu menarik. Kalau lihat, oh ini ternyata nama dia inisialnya J dan L itu menjadi angka satu. Luar biasa. Nah, bapak-bapak sekalian, setiap para pembalap MotoGP berkeinginan untuk menjadi juara dunia dan itulah impiannya. Ketika dia tidak bisa menjadi juara dunia, ya dia tidak bertanding seperti itu. Nah, saya pikir apa yang dilakukan oleh para pembalap MotoGP ini juga ada bagi setiap kita. Kita ingin menjadi orang yang nomor satu. Sebisa mungkin kita berjuang untuk menjadi nomor satu. Dan itu normal-normal saja. Tapi apa yang terjadi pada saat ini adalah kita melihat ada kesediaan dari Saudara Yonatan Setiawan untuk menjadi asens pendeta. Maka saya ingin jelaskan lebih sebentar gitu ya. Nah, di gereja kita di GKMI itu ada namanya jalur pengembalaan. Itu ada pratenaga orientasi dan sekarang adalah Nikolas Evan Setiawan. Kemudian setelah pratenaga, prateo itu masuk ke tenaga orientasi. Terus bisa naik lagi ke pendeta muda dan menjadi pendeta. Kalau sudah pendeta mentok nanti emeritus gitu ya. Jadi kalau jadi pendeta ya jadi orang nomor satu. Sekarang saya jadi orang nomor satu di rumah sini karena jadi pendeta. Tapi Nikolas nanti bisa. Jadi itulah jalur pengembalaan. Nah, kita lihat slide berikutnya. Kalau asisten pendeta itu bukan nanti menjadi pendeta. Berhenti saja. Jadi asisten pendeta itu berhenti. Tidak bisa jadi pendeta. Jadi Bapak-Ibu sudah jadi paham. Ini juga Yonatan juga paham. Asisten pendeta tidak bisa menjadi pendeta. Yang bisa jadi pendeta adalah di jalur pengembalaan. Maka saya menyebutnya inilah jalur anugerah. Kita memberikan. Dan Yonatan juga menerimanya. Tidak bisa dipaksa segala sesuatu. Tapi keunikan daripada asisten pendeta adalah boleh bekerja di luar gereja. Jadi tidak ada soal finansial di sini. Jadi Bu Yonatan sekarang mengajar, ya silakan mengajar. Jadi tugasnya adalah menjadi asisten pendeta. Bukan asisten IDSS, bukan ya. Tapi asisten pendeta. Sementara yang pendeta baru saya. Nanti Nikolas bisa jadi pendeta. Sedangkan Yonatan Setiawan tidak bisa menjadi pendeta. Berhenti. Asisten pendeta mentok. Kita lihat pendeta. Itu ada saya. Nanti juga bisa juga pendeta Nikolas. Saya kasih dalam kurung. Asisten pendeta bisa. Sebentar lagi adalah evangelis Yonatan Setiawan. Dan mungkin nanti ada yang lain. Silakan saja. Tapi itu berhenti. Sekali lagi tidak bisa menjadi pendeta. Satu slide lagi terakhir. Nah tadi jalur pengembalaan. Pendeta itu bukan jenjang. Jadi jenjang itu dari Prateo sampai dengan pendeta muda. Sedangkan pendeta adalah jabatan. Nah jabatan pendeta itu ada dalam majelis. Kalau pendeta tidak dipilih. Dan seterusnya menjadi majelis. Sedangkan penatua dan diakan. Itu tiap tiga tahun. Sesuai dengan periode majelis. Itu dipilih. Itulah disebut dengan majelis. Jadi ada pendeta. Ada penatua dan diakan. Kita semakin paham. Nah Bapak-Ibu sekarang kasih Tuhan. Ketika saya mengusulkan dan masih berpikir. Bagaimana kita mengembangkan gereja. Kita memberikan tawaran atau anugerah kepada Yonatan. Bukan hal sepeleh. Karena tidak bisa menjadi orang nomor satu itu enggak gampang. Iya sekarang menerima anugerah sebagai asian pendeta. Tapi selamanya tidak bisa menjadi pendeta. Satu hal yang bisa saya tangkap adalah Yonatan Setiawan punya kerendahan hati. Punya kerendahan hati. Dan itulah yang saya terima. Anugerah yang daripada Tuhan. Menerima dalam segala kerendahan hati. Yonatan tidak perlu mengikuti ujian segala macam. Bisa menjadi asian pendeta. Enak. Sekarang enak. Tetapi itu mentok jalurnya. Dan itulah saya melihat. Ada satu kerendahan hati yang dalam diri Yonatan yang luar biasa. Mau melayani Tuhan. Khususnya di gereja ini menjadi asisten pendeta. Dan selamanya menjadi asisten pendeta. Wow. Itu luar biasa. Terima kasih untuk kesetiaan daripada saudara Yonatan Setiawan. Kami bersyukur. Kita gereja kita menambahkan seorang yang begitu punya hati untuk melayani di gereja ini. Dan mari kita bersama-sama melayani di gereja ini. Nah Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan. Saya percaya ketika orang percaya yang mengasihi Tuhan itu. Pasti punya keinginan atau kerinduan yang kuat untuk bisa hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Dan itulah kerinduan kita semua ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang rindu untuk segala hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan terus mengupayakan hal ini. Kita akan terus bagaimana kita hidup, bisa hidup di jalan-jalan Tuhan. Sebab itu seorang yang ketika kita percaya pada Tuhan, kita menekuni jalan-jalan itu dengan kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa dan kita bersekutu dan kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seorang yang hebat yaitu Agustinus, Bapak gereja, dia mengatakan seperti ini. Bagi orang yang mau mempelajari jalan-jalan Tuhan, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kerendahan hati, yang kedua kerendahan hati, dan yang ketiga kerendahan hati. Humility is first, second and third in Christianity. Jadi bagi Agustinus, Bapak gereja ini, ketika seorang yang mau mempelajari jalan-jalan Tuhan dan hidup di jalan-jalan Tuhan, ada tiga hal penting, dan semuanya adalah tentang humility atau kerendahan hati. Kira-kira mau berjalan di jalan Tuhan kok temanya seperti itu ya, tentang kerendahan hati. Nah, ini menarik sekali, Bapak-Ibu sekalian. John Calvin dalam buku yang terkenal Institutio, dia juga mengatakan, Jikalau engkau bertanya kepadaku mengenai pedoman-pedoman untuk iman Kristen atau kekristianan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan selalu akan saya jawab humility, humility, dan humility. John Calvin mengatakan, dia juga mengutip dari Agustinus, Bapak gereja. Nah, betapa luar biasanya seorang yang mau menjalani di jalan-jalan Tuhan dan hidup dengan firman Tuhan, perlu kerendahan hati atau humility itu. Nah, ada satu buku yang menarik dari, yang judulnya Pastors and Their Critics. Jadi, para pendeta atau gembala dan para pengkritiknya, di situ dikatakan, tiga anugerah yang seorang pelayan sangat butuhkan itu apa? Dan buku ini menjawab bahwasannya mengutip juga seperti Bapak gereja, kerendahan hati, kerendahan hati, dan kerendahan hati. Gembala, para pelayan Tuhan, para pendeta di dalam pelayanan mereka. Dan ini akan lebih kuat lagi ketika depan, dan segera menjadi target kritikan dari orang yang mengkritik para gembala ini. Anugerah, kerendahan hati. Bahkan di dalam buku ini disebut dengan The Grace of Humility. Anugerah, kerendahan hati. Jadi, perlunya seorang gembala, seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan, di dalam menghadapi para pengkritiknya adalah, bukan melawan, tetapi diperlukan hanya adalah kerendahan hati. Karena di dalam kerendahan hati itu juga ada perlawanan yang hebat. Bukan langsung dikonfrontasi dengan pikiran atau kemampuan dia dengan ilmunya dia, tetapi perlu kerendahan hati. Bapak-Ibu sekarang yang dikasih Tuhan. Ketika Paulus akan berpamitan, dia berpamitan dengan penatua-penatua Ephesus, karena dia akan menuju atau pergi ke Yerusalem. Dia mengadakan pertemuan pada waktu itu, dia berpamitan, sebentar lagi saya akan ke Yerusalem. Dan inilah sepenggah kalimat, yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pertemuan itu, di dalam kisah Rasul Pasal 20 yang 19a. Dengan segala rendah hati, aku mau melayani Tuhan. Kita berpikir bahwasannya, ketika Paulus menulis surat ini, atau mengucapkan perkataan ini, apakah dia rendah hati? Kok dia ngomong dengan segala rendah hati, aku mau melayani Tuhan. Ketika seorang mengatakan aku ini rendah hati, kita bisa berpikir Paulus mungkin enggak rendah hati. Karena dia kok ngomong segala rendah hati, aku mau terselip mungkin kesombongan dalam diri Paulus. Kita bisa berpikir demikian. Dan itu enggak salah. Justru kerontokan kerendahan hati ketika seseorang itu menunjukkan bahwasannya dia itu rendah hati. Ketika saya berkata saya rendah hati, justru disitulah saya buka tidak rendah hati. Ini sangat luar biasa ketika kita buka rendah hati. Kita tidak perlu bicara tentang rendah hati. Biarkan orang menilai, itulah kerendah hati. Ketika saya berbicara atau kita berbicara, saya itu rendah hati, disitu kita tidak rendah hati. Nah Bapak-Ibu sekalian, tentunya kita perlu mengatakan, dan kita perlu pelajari, apa sih yang dimaksud dengan Rasul Paulus, kok dia mengatakan, aku melayani Tuhan, dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Nah Bapak-Ibu sekalian, saya meyakini bahwasannya Rasul Paulus tidak sedang meninggikan hatinya, atau meninggikan dirinya, atau juga menyombongkan hatinya. Tidak. Kenapa tidak? Ketika dia berbicara itu, dia sudah hidup kurang lebih tiga tahun bersama orang-orang di Ephesus. Orang bisa melihat akan kehidupannya. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan, dengan rendah hati aku melayani Tuhan, nilailah aku. Jadi Paulus ingin mengatakan pada mereka, nilailah aku. Betul tidak? Aku itu hidup dalam kerendahan hati. Jadi bukan Paulus sombong, tetapi silahkan dinilai. Karena memang Paulus hidup, di dalam kerendahan hati itu. Dia ingin men-sharingkan apa yang ada di dalam hatinya, di dalam pelayanan itu. Mungkin saja ada banyak pengkritik yang mengkritik dia. Tapi dia ingin mengatakan pada penatua di Ephesus itu, dalam pertemuan dan pamitannya dia sedang menuju Yerusalem. Mungkin ini pertemuan terakhir dengan mereka, karena Paulus setelah tiba di Yerusalem, dia tidak kembali lagi ke Yerusalem. Dia tiba lagi ke Ephesus. Dia mati, dihukum. Bapak-Ibu sekalian kasih Tuhan. Pertemuan yang mengharukan. Dan Paulus sumbong, para penatua tidak tahu. Tetapi kalimat yang penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, ingin mengatakan dan mengingatkan kita semua. Bisakah para pelayan, termasuk para penatua, hidup di dalam kerendahan hati ini? Apa yang ada di dalam hati Rasul Paulus itu, diungkapkan dengan jujur, dia memang hidup di dalam kerendahan hati. Seorang yang tidak hidup di dalam kerendahan hati, sulit untuk mengatakan, dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Orang bisa menilai kok, kau melayani seperti apa. Saya bisa ngomong, saya melayani dengan baik. Tahu Bapak-Ibu, saudara-saudara, bisa menilai, saya melayani dengan baik atau tidak. Kalau saya mengatakan, saya melayani dengan rendah hati, Bapak-Ibu, saudara-saudara, juga bisa menilai. Tetapi, ini justru satu hal yang disaringkan oleh Rasul Paulus, dengan segala kejujuran, yang ada di dalam dirinya. Aku melayani dengan rendah hati, aku melayani Tuhan. Dan satu kejujuran yang keluar dari hatinya, dan itu dibuktikan, dan sudah dibuktikan di dalam pelayanannya. Di kerendahan hati, ditunjukkan melalui integritas, yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Silahkan slide berikutnya, Bapak-Ibu, sekarang dikasih Tuhan, integritas ini yang penting, ada dalam diri pelayan. Integritas itu, mau ketahuan orang, atau tidak ketahuan orang, dia berbuat apa, dia punya integritas. Dan integritas itu, khususnya di dalam kerendahan hati, ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dia seorang Rasul yang besar, iya, kita mengetahui hal itu. Tetapi bukan hanya bebat karyanya saja, tetapi integritas di dalam hidupnya, ditunjukkan, melalui kerendahan hati, di dalam pelayanannya. Siapa yang bisa mengatakan Paulus, orang biasa-biasa saja? Tidak. Dia orang yang hebat, orang yang luar biasa, dididik dengan luar biasa, dia melayani dengan hebat, dia berbalik dari seorang penganiaya, menjadi pemberita firman. Dia dianiaya, dia menderita kesukaran, tapi dia tetap rendah hati. Tidak meninggikan akan hasil karyanya, tetapi semuanya ditujukan kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Sesuatu yang dihidupi, di dalam diri pelayan, ataupun dalam khususnya Rasul Paulus, itulah dinyatakan oleh Paulus, dalam sharingnya kepada para penatua itu. Seolah Paulus ini juga mengatakan pada para penatua, kamu juga harus hidup jujur, berintegritas di dalam dirimu. Apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan, itu sesuai. Dan semuanya ada dalam konteks kerendahan hati. Mudah untuk mengatakan, tetapi sukar untuk menjalannya. Kita bisa banyak teori tentang rendah hati. Tapi bagaimana kita mau menundukkan diri, dan kita merendahkan hati kita di dalam pelayanan kita, itu adalah hal yang berbeda dengan apa yang menjadi pengetahuan kita, dan apa yang kita ucapkan. Bagaimana kita menghidupi sebagai seorang pelayan Tuhan, yang rendah hati. Tidak mudah. Tapi itu harus kita lakukan. Kerendahan hati itu gambarnya seperti ini. Sesuatu yang licin di tangan kita. Kita sudah memegangnya. Dan kita merasa sudah menangkapnya. Tapi ternyata sudah lepas. Karena itu licin. Seperti itulah kerendahan hati. Bapak-Ibu sekalian, kita merasa kita sudah melakukan kerendahan hati. Eh ternyata enggak. Sudah lepas dengan cepatnya. Karena kerendahan hati itu begitu licinnya. Ketika kita sedikit meleset gitu saja, kita tidak bisa ditilai rendah hati. Sedikit ketika menyombongkan. Wah sudah selesai. Enggak, dia enggak rendah hati. Betapa susahnya kita hidup dalam kerendahan hati. Ketika kita menyombongkan sedikit. Begitu banyak yang kita lakukan. Ketika kita bisa menyatakan sebagai orang-orang atau pelayan Kristus yang merendahkan hati, yang humility itu. Satu peristiwa saja. Kita dinilai, kita tidak rendah hati. Meleset, Bapak-Ibu sekalian. Kita seolah-olah tidak memegangnya. Kita berjuang lama untuk kerendahan hati. Tetapi begitu sesuatu yang kecil saja. Lepas kerendahan hati itu. Secara khusus saya berharap kepada Saudara Yonatan Setiawan. Saya mengagumi akan kerendahan hati Saudara Yonatan Setiawan dengan menerima sebagai asisten pendeta dan nanti layak untuk menerima gelar evangelis. Perjuangan Saudara Yonatan tidak berhenti sampai Anda dilantik. Tapi mari kita bersama-sama berjuang di dalam kerendahan hati yang Tuhan izinkan dan percayakan bagi setiap kita. Wah, saya sudah menjadi asisten pendeta. Wah, begitu ngomong gitu dalam hati. Humility atau kerendahan hati itu sudah lepas. Tidak di tangan kita. Betapa susahnya kerendahan hati itu. Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan saya coba melihat bagian Alkitab ini dengan membandingkan dengan teks yang lain. Di dalam bahasa Yonatan saya tulis dengan segala kerendahan hati yang aku melayani Tuhan. Nah, di dalam RSV RSV dia mengatakan serving the Lord with all humility. Sama, segala kerendahan hati. Tetapi yang menarik NIV dia mengatakan I serve the Lord with great humility. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Kerendahan hati yang akung. Kerendahan hati yang besar. Bukan hanya segala kerendahan hati yang saja seperti dalam bahasa Indonesia. Tetapi ada penekanan yang kuat. Great humility. Kerendahan hati yang besar. Kerendahan hati yang akung. Jadi berjuang di sana. Dan terus melakukan kerendahan hati itu. Dan kerendahan hati yang besar. Yang Tuhan berikan bagi Rasul Paklus. Dan mari kita berjuang bersama. Dengan with great humility. Humility. Bukan hanya all saja. Tetapi great humility. Semuanya berjuang. Semuanya, segalanya. Di dalam segala kerendahan hati. Tapi bukannya segala saja. Great. Wow. Itu luar biasa. Nah Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan. Bagaimana berjuang. Di dalam with all humility. Maupun with great humility. Melayani Tuhan. Rasul Paklus sering menulis. Bukan sebagai pimpinan. Tetapi dia menulis dirinya. Dan menempatkan dirinya. Sebagai hamba. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paklus. Hamba Kristus. Hamba Kristus Yesus. Hamba Yesus. Hamba Allah. Dan itulah ditulis oleh Rasul Paklus. Dia tidak mengatakan dirinya pimpinan. Tidak mudah bukan. Tidak kita sadar bahwasannya. Betapa tidak mudahnya. Ketika kita berjuang. Di dalam kerendahan hati. Karena kita menempatkan diri. Sebagai hamba. Dan Tuhan adalah Tuhan kita. Disitulah kerendahan hati with all humility. With great humility itu. Muncul begitu kuat. Ketika kita menempatkan kerendahan hati. Sebagai kita sebagai hamba. Dan Tuhan sebagai Tuhan kita. Jadi mari kita melayani. Kita semua sebagai hamba. Disitulah satu hal yang istimewa. Ada kerendahan hati. Ada contoh yang luar biasa. Di dalam Injil Yohanes pasal 13. Tuhan juga memberikan satu ajaran yang kuat bagi kita semua. Sebagai seorang guru. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Satu bukti kerendahan hati. Daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah kita sebagai murid-muridnya. Kita sebagai anak-anaknya. Kita bersama-sama belajar. Kita bersama-sama berjuang. Untuk melayani dengan menempatkan diri. Sebagai hamba. Bukan Tuhan ataupun pimpinan. Ini yang menarik. Dan inilah organisasi kekristenan. Baik saya sebagai pendeta. Baik majelis yang dipercaya oleh jemaat-jemaat. Kita melayani bukan sebagai pimpinan. Meskipun nomor satu. Tapi tidak. Kita semua yang melayani ini. Adalah hamba-hamba Kristus. Hamba dari Tuhan Yesus. Demikian juga nanti pelayanan daripada Saudara Yonet Asdiawan. Saudara adalah hamba Kristus. Saudara adalah hamba Allah. Bukan hamba dunia atau pimpinan. Ataupun juga atasan bagi kita semua. Kita semua melayani sebagai hamba. Saya melihat seperti ini. Kelendahan hati. Satu sikap hati di hadapan Tuhan. Yang memiliki hak dan otoritas penuh atas hambanya. Inilah kelendahan hati. Jadi kalau kita punya sikap di hadapan Tuhan yang memiliki hak dan otoritas penuh atas hambanya. Inilah kerendahan hati. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita adalah hamba. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dan sikap hati ini penting untuk kita miliki di dalam pelayanan. Kalau gereja sudah dikuasai oleh para atasan pimpinan. Gereja ini rusak. Rusak. Kenapa? Karena bukan Tuhan sebagai pimpinan atau atasan. Karena kita menempatkan diri kita sebagai atasan dan pimpinan. Rusak. Jadi mari kita yang sama-sama melayani. Kita menempatkan diri kita. Bagi Tuhan yang memiliki hak dan otoritas penuh. Atas hambanya. Atas diri kita. Ketika kita bersama-sama seperti itu. Kita akan melayani dengan syukacita. Dengan baik. Dan Tuhan memberkati gereja kita. Ketika saya kan seperti ini. Saya kan sebagai pimpinannya. Saya sebagai atasannya. Tidak. Iya. Posisinya iya. Tapi mari kita dengan sikap. Sekali lagi dengan sikap. Keredahan hati ini. Tuhan itu yang punya hak dan otoritas penuh. Bukan kita. Jadi ketika kita berpikir. Saya maunya begini. Tidak bisa. Apa maunya Tuhan? Atas gereja ini. Itulah yang kita kerjakan. Bukan apa maunya dari pimpinan. Atau atasan di gereja ini. Tapi apa maunya Tuhan? Kita saling mengkoreksi satu dengan yang lain. Oh seharusnya Tuhan itu maunya seperti ini. Inilah ungkapan hati Tuhan yang disampaikan oleh firmannya. Dan dasar kita adalah firman Tuhan. Jadi bukan keinginan saya. Atau keinginan kita. Tapi keinginan Tuhan. Tuhan yang punya otoritas penuh. Atas diri kita semua. Jadi kita melayani dengan ketertundukan. Ketaatan dan kesetiaan total kepada Tuhan. Yang adalah Tuhan kita semua. Dan yang lain. Kita melayani kerendahan hati adalah suatu pengabdian diri kepada Tuhan. Yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama tadi adalah Tuhan yang berotoritas penuh yang punya hati. Tetapi yang kedua, pengabdian diri kepada Tuhan. Yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini penting ketika kita belajar kerendahan hati. Ketika kita coba mengabdi kepada diri kita sendiri. Itu bukan kerendahan hati. Tetapi kalau kita mengabdi kepada Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus. Dan kita tidak mementingkan diri sendiri. Itulah humility. Atau kerendahan hati. Bapak-Ibu sekalian kasih Tuhan. Semakin belajar. Semakin sulit ternyata. Untuk kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Jadi kembali membaca apa yang Paulus tulis. Dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan. Tidak mudah bukan? Menempatkan punya sikap hati. Tuhan itu yang punya otoritas penuh. Dan berikutnya pengabdian berita Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Mari kita bersama-sama berjuang. Untuk kerendahan hati ini. Dan berikutnya. Kerendahan hati adalah kesediaan. Menerima situasi-situasi tidak mudah. Tuhan yang berotoritas. Ada pengabdian diri. Tidak mementingkan diri kita sendiri. Atau meningkan diri sendiri. Dan yang berikutnya adalah kesediaan. Menerima situasi-situasi yang tidak mudah. Kita akan berpikir melayani Tuhan. Tidak mudah. Tidak mudah mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu normal. Tetapi kerendahan hati berbicara yang lain. Kerendahan hati justru kesediaan. Untuk menerima situasi-situasi yang tidak mudah. Ketika kita mengalami situasi yang tidak mudah. Apakah kita menolak? Atau kecewa pada Tuhan? Kalau kita menolak dan kecewa pada Tuhan. Humility itu lepas dari tangan kita yang licin tadi. Justru kesediaan untuk menerima situasi-situasi yang tidak mudah inilah. Kita sedang belajar untuk hidup. Hidup atau punya sikap hati dari kerendahan hati ini. Hidup manusia tidak pernah selalu menyenangkan. Tidak pernah selalu berhasil. Adakalanya kita dalam situasi yang sulit. Adakalanya kita gagal. Tetapi bagaimana kita menghidupi bagian ini? Sesuatu yang penting dalam diri kita. Dan ini kita lihat dalam ayat yang tadi kan ayat 19a. Mari kita lihat ayat 19b. Kisah para rasul ayat pasal 20 ayat 19 bagian B. Tidak ada di slide ya. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Paulus tahu hal itu hal yang tidak mudah. Tetapi dia bersedia. Menerima situasi-situasi yang tidak mudah. Dan itulah rasul Paulus. Jadi dengan segala rendah hati. Bukan berhenti sama siapa. Tapi dia kemudian lanjutkan di dalam ayat 19b. Banyak mencucurkan air mata. Ada kesulitan di sana. Tapi Paulus bersedia. Di dalam pelayanan. Bisa saja kita mencucurkan air mata. Tetapi itu tidak membuat kita mundur. Tidak membuat kita gentar atau takut. Karena disitulah kerendahan hati muncul begitu kuat. Dan mari kita bersama-sama berjuang. Agar situasi-situasi yang tidak mudah itu. Kita punya sikap untuk siap sedia untuk menerimanya di dalam kerendahan hati kita. Kalau kita lihat secara khusus air 22 sampai 24. Masih secara sopasal 20. Kita akan baca ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Selain daripada yang dinyatakan oleh roh kudus. Dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang injil kasih karunialah. Bapak Ibu sekalian kalau kita membaca ayat berikutnya 22 sampai 24. Sepertinya Paulus itu dipaksa untuk pergi ke Yerusalem. Dan itu yang terjadi dalam dirinya. Kita membaca aku harus pergi ke Yerusalem sebagai tawanan roh. Kan tawanan itu mau dibawa kemana ya? Berangkat. Namanya tawanan. Sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dia tahu ketika di Yerusalem itu keadaan lebih sulit. Dia dipaksa pergi sana. Tetapi Paulus punya kesediaan menerima situasi-situasi yang tidak mudah. Jadi bukan sekali lagi sekedar Paulus mengatakan dirinya sombong. Tetapi justru berbalik. Paulus punya kerendahan hati ketika dia mengatakan dengan segala kerendahan hati yang aku melayani Tuhan. Dia siap menerima situasi-situasi yang tidak mudah. Yang sukar. Bahkan mengancam nyawanya. Paulus tidak takut dianiaya. Paulus tidak takut menderita. Bahkan rela mati bagi Injil. Dan inilah kerendahan hati. Bapak-Ibu sekalian kasih Tuhan. Bagi Paulus. Kesediaan atau faithfulness itu jauh lebih penting daripada kehidupan Tuhan sendiri. ketika dia setia dengan iman yang dia hidupi. itu jauh lebih penting daripada hidup dia sendiri. Hidupnya mungkin menderita. Hidupnya susah. Tapi kesetiaan kepada Allah itu jauh lebih penting. kita belajar dari orang yang besar. Ketanian bagi kita. Tantangan bagi kita. Peristiakah kita untuk melepas ganda kita. Dan kita mau tunduk dalam rencana Allah yang besar. yang meskipun terkadang rencana itu rencana yang tidak mudah bagi setiap kita. Menjadi asisten pendeta bukan hanya untuk besar-besaran. Bangga-banggaan. Saya menjadi asisten pendeta di GKM Pengharapan. Mungkin. Mungkin. Ini adalah asisten pendeta pertama kali di GKM. Di sini sudah di GKM. Karena saya belum pernah mendengar ada pelantikan asisten pendeta. Saya lebih bangga lagi. Ini loh asisten pendeta yang pertama di sini sudah di GKM. Karena yang lain saya belum pernah mendengar. Bukan berarti enggak ada ya. Tapi saya belum pernah mendengar. Dan kemungkinannya bisa yang pertama kali juga. Bukan untuk dibanggakan. Tapi bagaimana hidup nanti setia di dalam Tuhan. Dalam situasi yang sukar sekalipun. bukan untuk dibanggakan. Tetapi bagaimana setia di dalam kehidupan itu. Setia sebagai murid Kristus. Sebagai pelayan Kristus. Sebagai dulos Kristus. Sebagai hamba Kristus. Tantangan yang tidak mudah. Tuhan itu pemilik daripada pelayanan. Dan kita adalah hambanya. Segala sesuatu yang kita lakukan harus menyenangkan. dan gambaran daripada hamba atau dulos ini sangat menarik. Karena dulos tidak memiliki hak hidup atas dirinya. Yang punya hak hidup adalah Tuhannya. Jadi Tuhannya memerintahkan apapun. Bahkan kematian daripada budak itu. Itu adalah hak daripada Tuhannya. Jika kita coba aku gak mau Tuhan dalam situasi seperti saya gak mau menjadi ini saya gak mau melayani seperti itu. Itu bukan perendahan hati. Dan mari kita belajar dari perendahan hati ini. Roma 16 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Paulus di dalam konsernya di dalam pelayanannya dia mengatakan juga hal ini pada jemah di Roma. Bahwasannya orang-orang yang melayani perut mereka sendiri ini bukan hamba Kristus. Bahkan disebutnya lebih rajam lagi. Orang-orang yang mengaku hamba Kristus. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup cerdik seperti ular tulus seperti merpati. Tapi sebagai orang-orang Kristen orang-orang percaya kadang kita itu lebih lebih meninggikan akan ketulusan hati kita. Kita dikata orang Kristen ditipu enggak apa-apa. Dan inilah dimanfaatkan dan Paulus mengerti persis hal itu. ini adalah orang-orang yang melayani perut mereka sendiri dan menipu orang-orang yang tulus hatinya. Karena kita orang Kristen adalah orang yang harus cerdik seperti ular tulus seperti merpati. Dan dipakai karena kita adalah kita enggak perlu cerdik-cerdik yang penting kita tulus. Baik enggak? saya mengatakan kurang baik. Karena kita harus cerdik. Jangan mudah ditipu dengan orang-orang mengatakan hamba Tuhan hamba Kristus tapi menipu orang-orang Kristen yang tulus hatinya. Kita harus cerdik. Untuk apa mereka melakukan hal itu? Untuk apa mereka melayani? Apakah untuk perut mereka sendiri? Apa-apa baik sekalian? Paulus tidak demikian. Dia melayani apa yang ada dirinya. Tidak melayani perutnya sendiri. Tetapi dia melayani bahkan dia bekerja. Di dalam pelayanan dia membuat kemah dan itu juga diberikan dan dia juga menghidupi orang-orang yang ikut dengan dia. Hidup bersama dengan Rasul Paulus dengan apa yang diupayakan oleh Rasul Paulus. Paulus tidak mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan daripada jemaat-jemaat yang ada. Jadi Rasul Paulus Bapak-Ibu sekalian Amba-Amba Tuhan seringkali juga terjebak di dalam pelayanan ini. Ketika melayani mendapat posisi dulu dengan panggilan yang luar biasa saya ingin melayani Tuhan begitu luar biasa. Ketika panggilan itu muncul sebagai Amba Tuhan semangat berkubar-kubar saya ingin melayani Tuhan dengan luar biasa di gereja panggilan Tuhan kau sudah memanggil aku dan sekarang kau beri kesempatan aku studi dan sekarang ada di gereja dan melayani itu sesuatu yang luar biasa tetapi di dalam perjalanan pelayanan ketika sudah sampai di gereja atau tempat pelayanan ada begitu banyak hal yang menggiurkan yang menggoda Amba Tuhan itu untuk hidup bukan sebagai pelayan Allah sebagai Amba Allah tetapi menjadi pelayan daripada sendiri dan mementingkan perut mereka sendiri bagaimana aturan dirubah bagaimana aturan uteran yang menguntungkan Amba Tuhan itu dipentingkan hak-haknya diutamakan daripada kewajibannya banyak saya tidak punya data tapi ada Amba-Amba Tuhan yang justru terjebak di dalam situasi seperti ini hak-haknya diutamakan tapi lupa kewajibannya yang penting saya bisa menikmati mengeruk banyak yang ada di gereja dan itu untuk kepentingan saya bukan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mari kita lihat masih di kisah Rasul Pasal 20 ayat 33 kita mulai baca ayat 33 saya membacakan ya perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan ini adalah satu kerendahan hati yang luar biasa itu juga Rasul Paulus dia tidak mementingkan perutnya tapi dia justru memperhatikan apa yang ada dalam dirinya dia tidak punya emas dan perak terpakaian tidak pernah mengingininya tetapi apa yang dilakukannya justru membantu orang karena dia mengingat dengan perkataan kepada Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima ketika seorang pelayan Tuhan tepatnya para pendeta punya sikap seperti ini atau lebih berbahagia memberi pada menerima sebagai gereja akan tenang tidak bingung dengan sikapnya Mbak Tuhan ini ketika Mbak Tuhan menuntut sebagai Mbak Tuhan nanti kalau saya pensiunkan dapat rumah kerja harus sediakan seperti ini ya emang aturannya seperti itu tapi ketika tuntutan itu dikedepankan keradaan hati itu hilang mari kita bersama-sama belajar keradaan hati itu bukan untuk perut daripada kita sendiri tapi bagaimana memuliakan Amat Tuhan tidak mudah menjadi Amat Tuhan atau pendeta atau para pelayan tapi kita bisa bersama-sama berjuang ketika tidak mengutamakan hak-hak itu ada di depan atau mendepankan hak-hak itu mengingatkan panggilan awal bagaimana Tuhan memanggil adalah satu kemuliaan adalah satu kehormatan bisa melayani Tuhan bekerja bersama dengan Tuhan di ladang-ladang Tuhan adalah satu hak istimewa kepada kita yang bisa melayani Tuhan terus ingat panggilan itu dan lakukan panggilan itu gereja juga sama ketika mengatakan gereja ini ada karena Tuhan Tuhan yang memenuhkan segala sesuatu saya percaya juga gereja tidak pernah melupakan akan nasib kepada Amat Tuhan tapi tidak perlu Amat Tuhan itu menuntut lebih jauh karena Tuhan yang mengatur ketika mengajukan hanya lebih dia melupakan Tuhan yang sanggup memeliharakan hidupnya nah Bapak-Bapak sekalian yang dikasih Tuhan kita lihat tulisan Rasul Paulus yang lain dalam Surat Filipi pasal 2 3 dan 4 Surat Filipi pasal 2 3 dan 4 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga ini adalah satu nasihat Rasul Paulus pada Jemaat di Filipi sekali gitu juga dihidupi oleh Rasul Paulus dia tidak mencari kepentingan sendiri dengan rendah hati memperhatikan yang utama yang lain lebih utama daripada diri dan diri Bapak-Ibu sekalian ketika melantik Yunatan Setiawan sebagai asisten pendeta tugasnya bukan hanya pada Yunatan Setiawan tetapi juga kembali kepada saya dan majelis bagaimana yang lain yang lain yang lain lebih utama dari dirinya sendiri ini penting tidak bisa kamu akan menjadi pendeta saya tetap ada seperti itu saya gagal di dalam kerendahan hati tapi bagaimana kami atau kita semua belajar yang lain lebih utama daripada diri sendiri itu sangat penting sekali yang kita lakukan jangan perhatikan kepentingan kita sendiri tapi kepentingan orang lain juga jadi bukan cari pujian cari kepentingan yang bukan yang menjadi nomor satu tapi mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan kita ada satu kutipan yang menarik dari C.S. Lewis dia seorang apolojet Tristan humility is not thinking less of yourself it's thinking of yourself less jadi ada permainan kalimatis itu jadi kita bisa kepleset kepleset sedikit jadi kerendahan hati itu bukan berpikir dirimu kurang tapi kerendahan hati adalah kurang berpikir tentang dirimu menarik sekalian jadi apa yang dimaksud kerendahan hati ketika kita berpikir aduh saya gak mampu melakukan hal itu aduh saya gak bisa kita pikir kita rendah hati ya kan orang rendah hati kan seperti itu kita bisa pinter main piano aduh saya gak bisa seperti itu gak kepinter-pinter padahal kita pinter nah ini yang disampaikan oleh sias luis kerendahan hati bukan berpikir dirimu kurang tetapi orang berpikir tentang dirimu jadi kalau kita tidak berpikir banyak tentang kepentingan-kepentingan diri kita kita itu disebut rendah hati oleh sias luis satu kalimat yang bagus daripada sias luis ini jadi bukan berpikir diri kita kurang tapi kurang berpikir tentang diri kita Bapak-Ibu sekalian kasih Tuhan jika kita kurang berpikir tentang diri kita apa yang ada di pikiran kita tentunya adalah Tuhan yang menjadi Tuhan kita yang menjadi atasan kita yang harus kita pikirkan lebih lanjut Tim Keller dia juga mereka satu sederhana aja humility atau kerendahan hati adalah self forgetfulness rendah hati itu melupakan diri wow ini lebih sesuatu yang berbeda tapi juga melengkapi jadi ketika kita bisa melupakan diri kita itulah kerendahan hati kita tidak mengutamakan diri kita jadi yang utama orang lain mengutama orang lain lebih utama itu itulah kerendahan hati wow self forgetfulness dari Tim Keller melupakan kasih Tuhan mari kita bersama-sama belajar dari Rasul Paulus dengan rendah hati aku melayani Tuhan kita tidak mencari kesukaan manusia ataupun kesukaan diri kita tetapi kesukaan kita adalah kesukaan Allah saya menutup bagian ini dengan apa yang saya baca tadi di depan di awal Galatia 1 ayat 10 jadi bagaimana sekarang adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah adakah aku coba berkenan kepada manusia sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia maka aku bukanlah hamba Kristus ya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita semua dan secara khusus juga untuk saudara Yonatan Setiawan bahwasannya Anda dilantik menjadi asan bereta bukan untuk menyenangkan kami tapi biarlah itu berkenan pada Allah mari kita melayani bersama di ladang yang Tuhan percayakan bagi setiap kita dan khusus bagi Yonatan dan tentunya juga nanti Ibu Joyce bersama-sama melayani kita di tempat ini dan lebih hebat lebih kuat dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan mari kita belajar bersama-sama tentang kerendahan hati kita sadar kita itu hamba hamba Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan kita Tuhan yang harus dan patut disenangkan bagi setiap kita amin mari kita berdoa Bapak di dalam surga firmanmu sudah kami dengar yang boleh menolong setiap kami ya Tuhan adalah penting di dalam pelayanan yang kami lakukan kami belajar daripada Rasul Paulus dengan rendah hati dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan ya firman ini terkenali bagi setiap kami ya Tuhan kami ingin belajar kami ingin melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati with all humility with great humility yang ada dalam diri kami secara khusus kau pimpin anakmu saudara Yonatan setiawan dalam pelayanan baru yang Tuhan percayakan bagi dia ya dengan kerendahan hati memandang Tuhan meskipun tidak bisa menjadi orang nomor satu di gereja ini sebagai pendeta tapi kerendahan hati yang Tuhan sudah berikan dan tumbuhkan Tuhan yang memeliharakan dan Tuhan yang terus mengurapi hambamu ini di dalam pelayanan yang memuliakan nama Tuhan di gereja mu ini terima kasih ya Tuhan dan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa amin Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan setelah diumumkan dua kali berturut-turut saya sampaikan tadi dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat tidak ada surat yang ditulis ataupun permulaan pakai WA tidak ada saya sudah cek ke majelis tidak ada jadi hari ini kita sah untuk melantik asisten pendeta atas diri Yunatan Setiawan dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus amin saudara-saudara jemaat Tuhan pada saat ini kita akan mendukung pelantikan atas diri saudara Yunatan Setiawan sebagai asisten pendeta saya beri dalam kurung evangelis di GKMI pengharapan oleh karena itu sebelum pelantikan dilayankan sebagai hamba Tuhan saya akan menanyakan berbahal pada saudara Yunatan Setiawan Yunatan Setiawan bisa berdiri di depan saya di atas sini ya saya akan bertanya dan silahkan saudara Yunatan menjawab saudara Yunatan Setiawan kami ingin mendengar janji Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepala gereja disaksikan oleh warga jemaat yang pertama apakah saudara bersedia menerima penuh tanggung jawab sebagai asisten pendeta atau evangelis di GKMI pengharapan berdasarkan pertolongan Allah dan menjadi teladan saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari bagaimana jawab saudara saya bersedia yang kedua apakah saudara bersedia berdisiplin dalam kehidupan rohani dalam firman Tuhan doa dan menerima asas-asas gereja Menonet seperti percaya dan menerima baptisan orang percaya memisahkan masalah gereja dari masalah negara namun harus tetap bersaksi melayani dan membantu negara tidak akan bersumpah melainkan berjanji tidak akan melawan dengan kekerasan melainkan secara aktif mengusahkan perdamaian dan mengasihi serta benar-benar terpanggil untuk hidup sebagai murid Yesus Kristus bagaimana jawab saudara ya saya bersedia ya bapak ibu saudara-saudara sekalian kasih Tuhan kita sudah menjawab jika sudah mendengar jawaban daripada saudara Yotan Setiawan dengan demikian kita akan melakukan acara ini lebih lanjut sebelum saya lanjutkan kita akan mendengar janji jemaat yang akan disampaikan oleh seorang wakil dari KKP Pengharapan yang dalam ini diwakil oleh Ibu Silvia Andriani Webisono silahkan bisa dikasih mic oleh rahmat dan anugerah Tuhan kami jemaat GKMI Pengharapan akan mendukung saudara Yonatan Setiawan untuk berkarya di tengah-tengah kami sebagai asisten pendeta atau evangelis kami berjanji akan mendukung saudara Yonatan Setiawan dalam doa dan pelayanan sesuai dengan talenta kami masing-masing Kiranya Tuhan menolong kami Terima kasih Ibu Silvia dan Ibu Sono yang sudah menjadi wakil dari jemaat yang wakili kita semua Saatnya kita akan memberikan penuh tantangan silahkan saudara Yonatan ambil posisi untuk bersujud Ibu Joyce bisa di sebelah sini berdiri silahkan majelis yang hadir bisa berdiri mendampingi saya menghadap jemaat ya hati Semua majelis akan memberikan Tumpangan tangannya Ibu Joyce tetap Berdiri saja mengambil sikap doa Mari kita berikan Tumpangan tangan kita pada Saudara Yonatan Saudara Yonatan Setiawan Sebagai hambat Tuhan Yesus Kristus Dan atas nama jemaat GKMI Pengharapan Saya melantik saudara sebagai Asisten pendeta atau evangelis GKMI Pengharapan Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Silahkan saudara berdoa Ya Tuhan Terima kasih dan kuatkanlah Hati hamba untuk menjadi Alat dan pelayananmu Kuatkan dan mampukan kami Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Yesus Kristus Juru selamat kami hidup Kami berdoa Amin Ku doakan engkau Ku doakan engkau Ku doakan engkau Ku doakan engkau Silahkan Selamat Sekarang Anda sudah menjadi Asisten pendeta Jika Jika Kita berikan Applause Selamat ya Selamat juga Ya selanjutnya Majlis akan Membacakan surat keputusan Yang akan disampaikan Ibu Liana silakan majelis yang lain bisa kembali keputusan majelis jemaat GKMI pengharapan tentang pelantikan asisten pendinta menimbang A. lingkup pelayanan di GKMI pengharapan yang semakin berkembang sehingga memerlukan penanganan secara efektif B. kebutuhan pendeta akan adanya asisten pendeta untuk memperlengkapi pelayanannya mengingat A. tata gereja dalam kurung tata dasar pasal 13 tentang jabatan gerejawi B. tata gereja dalam kurung tata laksana pasal 13 tentang jabatan gerejawi nomor 1G asisten pendeta memperhatikan A. kesediaan evangelis Yonatan Setiawan untuk menjadi asisten pendeta yang telah disampaikan dalam pertemuan dengan majelis pada tanggal 26 Mei 2022 B. tidak ada keberatan dari jemaat setelah diumumkan dua minggu berturut-turut dalam warpa jemaat memutuskan Pertama, nama Yonatan Setiawan tempat dan tanggal lahir kudus 27 Januari 1984 terhitung mulai tanggal 17 Juli 2022 dilantik sebagai asisten pendeta dan berhak memakai geler EFE dalam kurung evangelis Kedua, majelis GKMI pengharapan akan melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan ini apabila terdapat kekeliruan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kata dasar dan tata laksana gereja-gereja Kristen Muria Indonesia Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya Keputusan ini dibuat di Jakarta 17 Juli 2022 apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka keputusan ini dapat ditinjau kembali Majelis GKMI pengharapan Penatua Preskila Sugiyarti Ketua Diakken Liana Handoko Sekretaris mengetahui pendeta EDSS Gembalajma Ya, terima kasih Diakken Liana Handoko yang sudah membacakan surat keputusan dan selanjutnya Penatua Preskila Sugiyarti akan menyerahkan surat keputusan ini kepada Evangelis Jonathan Setiawan Maju ke depan saja Sekarang berdua Jonathan agak mundur supaya Joyce kelihatan Ya, itu yang di foto Ya, kita semua bersuka cita silakan kembali ke tempat selanjutnya dari Majelis saya akan memberikan sambutan yang diwakili oleh Penatua Stephen Cristano Oh ya Oh, sebentar-bentar masih lupa satu lagi sebentar diingatkan Silakan maju lagi Evangelis Yaitan Setiawan dengan Ibu Joyce Ibu Retno akan memberikan Bross sebagai tanda sukacita kita dan sebagai tanda Anda sudah dilantik menjadi asisten pendeta gitu Ini Bross logo GKMI ya disempatkan jangan tertusuk katanya mau tertusuk dalam-dalam gitu Sebelah kiri Sebelah kiri iya iya sebelah sini ya oke iya iya terima kasih dia akan nanti silakan dipakai kalau khutbah pakai itu saja bagus ya ya kita akan mendengar sambutan dari Pak Jelis yang diwakili oleh Penatua Stephen Cristano silakan Penatua Stephen ya maaf kalau saya tidak bisa ikut hadir secara fisik dan mewakili majelis dan juga sidang jemaat yang ada di kami pengharapan kami ingin ucapkan selamat kepada Bapak Erakan dan juga Ibu Joyce yang telah menerima panggilan untuk menjadi jadi asisten penerita di GKMI pengharapan dan kiranya pelayanan yang Pak Jonathan akan lakukan secara khusus akan jadi berkat dan juga kita bersama-sama dengan tim yang ada akan menjalankan semua program yang dibentuk dan dipikirkan bersama-sama oleh masjid penerita dan juga jemaat biarlah kita sekalian dapat saling bahu-membahu dalam melakukan ini ada satu ayat yang sebetulnya kami akan siarkan dari 1 Timotius 1 ayat 12 biarlah Pak Jonathan sendiri akan juga bisa melakukan ini nanti bahwa aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku selamat melayani dan sekali lagi biarlah nama Tuhan dipermuliakan terima kasih silahkan Yonatan Setiawan untuk memberikan sepatah dua patah kata bersama Bu Joy juga boleh berdiri mau sendiri atau berdua silahkan mau diri sendiri atau berdua oke selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus saya sangat senang sekali pada akhirnya saya bisa berdiri di tempat ini dan memang tidak mudah bergumul di dalam kehidupan dan dalam pelayanan saya tahu dan saya yakin sejak saya kecil pada waktu itu di GKMI Kudus saya merasakan akan panggilan Tuhan bahwa Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan dan saya bersyukur untuk jemaat Tuhan di GKMI Pengharapan dalam dukungan dalam persaudaraan dalam semuanya sampai saat ini saya boleh terbentuk apa adanya saya untuk melayani Tuhan saya berpikir kemanapun saya pergi kemanapun saya melangkah sepertinya Tuhan tetap terus menarik dan menarik saya untuk melayani Tuhan dan kembali di tempat ini dan biarlah semangat dan biarlah pelayanan dan biarlah kerendahan hati saya dan juga dapat disalurkan oleh jemaat di tempat ini dapat kita teladani sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus saya bersyukur untuk pendeta Edy dan juga untuk majelis dan juga untuk jemaat GKMI Pengharapan boleh bersama-sama dan melayani Tuhan di tempat ini sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan oke terima kasih ya terima kasih untuk pendeta EDSS untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati juga selamat untuk evangelis Yonatan Setiawan sebagai asisten pendeta GKMI Pengharapan kiranya kasih karunia Tuhan terus memperlengkapi evangelis Yonatan menjadi hamba Tuhan yang rendah hati kita semua jemaat pastinya akan mendukung dan akan terus mendoakan mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini kita akan pujikan ini aku utuslah aku lihatlahlah dan sudah mengundi telah siap di tuai siapa yang jadi penuh yang mau bekerja bagiku inilah aku utuslah oh Tuhan menjadi pekerjamu berlengkapi dengan rohmu ku tak berdaya sendiri ku utus kau ku utus kau dengan kuasaku jangan takut jangan tawar ditakan injilku bersatulah dan majulah membangun membangun kerajaanmu kering kering aku utuskan ku akan menyatainu ku mendaat ku mau pergi dengan ku ku terang dan ku tetukan hatimu oh Tuhan ku kami satu kami maju membangun kerajaanmu pimpin kami Lihatlah ladang sudah menguning Dalam siap dituai Siapa yang jadi duainya Yang mau bekerja bagiku Inilah aku utuslah oh Tuhan Menjadi pekerjamu Berlengkapi dengan rohku Ku tak berdaya sendiri Ku utus kau, ku utus kau Dengan kuasaku Jangan takut, jangan tawar Di tanjilku Setulah dan majulah Membangun kerajaanku Ku pilih kau, ku utus kau Ku akan menyatainu Ku maaf takat, ku maaf pergi Dengan kuasamu Kuatkanlah, tegukanlah hatiku Oh Tuhan ku Amin satu kami maju Membangun kerajaanku Pimpin kami Luhi kami Dengan kuasa Dengan kuasa Kudus Pimpin kau Dengan kuasa Kudus Pimpin kau, ku utus Tiba saatnya kita akan Menaikan komitmen kepemuritan Saya undang Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri Sebagai Jemaat Menonet Marilah kita mengikrakan komitmen kepemuritan kita Kami bersaksi Bahwa tidak ada seorang pun Sungguh-sungguh mengenal Kristus Kecuali ia mengikutinya Setiap hari Dalam kehidupannya Dan sebagai bagian dari gereja yang am Marilah bersama-sama dengan gereja-gereja Di sepanjang segala abad dan tempat Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kali ke langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke alam mal Pada hari yang ketiga bangkit Dari antara orang mati Naik ke surga Duduk sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana yang akan datang kembali Untuk menghakimi orang hidup dia yang memahami Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Bangkitan kudus Dan hidup yang kekal Amin Jadilah saksi Kristus Dan terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin Kepada Allah berpuji Semua makhluk di bumi Adanya ku beri pujian Bapak anak dan roh suci Amin Semua Tuhan dipersilahkan duduk Dan bersaat duduk Bapak anak dan roh suci